Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Pendengar buletin da'wah kafah Rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin da'wah kafah Kali ini edisi 256 21 Muharram 1444 Hijriah 19 Agustus 2022 Masihi Kali ini akan mengangkat tema Merdeka menghambah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Negeri ini baru saja merayakan Hari kemerdekaannya yang ke-77 tahun Bersyukur kepada Allah Atas ni'mat ini Patut dilakukan setiap muslim Negeri ini telah merdeka Dari penjajahan secara fisik atau militer Bersyukur atas kemerdekaan Tentu bukan dengan sekadar Memuji kebesaran Allah Secara risan Tetapi dengan menggunakan nikmat kemerdekaan ini Untuk mewujudkan ketaatan Pada perintah dan larangannya Sayang Dengan bercermin pada perjalanan bangsa ini Hingga hari ini Kemerdekaan justru dimaknai dengan kebebasan Termasuk bebas dari aturan-aturan Allah Sang Maha Pemberi Nikmat Bahkan Muncul sejumlah tindakan Untuk mendiskreditkan ajaran Islam Di alam kemerdekaan Seperti melarang anjuran berjilbab di sekolah-sekolah Sampai menyempatkan isu radikalisme Terhadap ajaran Islam Pendengar Rahimakumullah Kemerdekaan VS Liberalisme Dalam kamus besar bahasa Indonesia Arti dari kata Merdeka adalah Bebas dari perhambaan Penjajahan dan sebagainya Berdiri sendiri Namun celakanya Bentuk dan makna merdeka Yang dijadikan acuan adalah Kebebasan yang dibangun masyarakat barat Yang sekuler Yang memisahkan agama Dari kehidupan Kemerdekaan Lalu diterjemahkan dengan Liberalisasi kehidupan umat manusia Atau kebebasan dari segala Keterikatan dan paksaan Termasuk keterikatan dan paksaan Ajaran agama Menurut kaum liberalis Kemerdekaan itu harus menjamin Hak-hak azasi manusia Berupa kebebasan berpendapat Kebebasan kepemilikan Kebebasan beragama Dan kebebasan perilaku Di alam kemerdekaan Rakyat harus dijamin Bebas berpendapat sekalipun pendapatnya itu Merusak dan berbahaya Semisal usulan legalisasi ganja Atau pendidikan seks Bagi anak dan remaja Negara yang merdeka juga Harus menjamin kebebasan kepemilikan Termasuk penguasaan sumber daya alam Yang harusnya digunakan Untuk kemakmuran rakyat Berlakulah prinsip hukum rimba Dalam bidang ekonomi Siapa yang kuat Dia bertahan Yang lemah Akan tersingkir Di Indonesia hari ini Satu persen orang kaya Menguasai lima puluh persen Aset nasional Lewat kebebasan kepemilikan Segelintir orang juga Menguasai lahan di tanah air Almarhum mantan ketua umum Pimpinan pusat Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif Pernah mengatakan Bahwa telah terjadi Penguasaan tanah Oleh konglomerat di Indonesia Dia merinci 80 persen lahan Dikuasai konglomerat domestik Dan 13 persen Dikuasai oleh konglomerat asing Sebaliknya Tak kurang 74 persen masyarakat Indonesia Tidak memiliki rumah Sebanyak 32 persen Menyewa Dan 42 persen Menumpang Hari ini Mungkin banyak orang Tidak menyadari Bahwa penjajahan Telah bertransformasi Menuju gaya baru Atau Neo-kolonialisme Atau Neo-imperialisme Penjajah barat Tidak lagi menggunakan Kekuatan fisik Untuk mengeksploitasi Kaum peribumi Namun Mereka mendoktrinkan Ideologi mereka Pada negara jajahan Sambil merampok kekayaannya Melalui tipu daya kerjasama Lewat para pemimpin boneka Dan konstitusi Yang mereka rancang Lembaga-lembaga keuangan Internasional Seperti Bank Dunia IMF Juga pakta perdagangan Seperti World Trade Organization Disetir oleh negara-negara barat Untuk kepentingan mereka Dengan menciptakan Pasar bebas Dimanapun Produk-produk asing Akan membanjiri Negara-negara berkembang Bahkan bisa mematikan Industri dalam negeri Karena kalah bersaing Terbukti Pasar e-commerce Yang dikatakan Akan membantu UMKM Ternyata dikuasai Produk impor Indef mengatakan Data Asosiasi e-commerce Menunjukkan Kecenderungan 93% Barang yang dijual Marketplace Adalah barang impor Produk lokal Hanya 7% Di sisi lain Kebebasan perilaku Melahirkan doktrin My body is my authority Selain menolak Kewajiban berjilbab Prinsip hidup ini Membuat kerusakan moral Meruyak di mana-mana Perzinaan Prostitusi Tukar-menukar pasangan Swinger LGBT Pornografi Dan sebagainya Kemerdekaan Kata mereka adalah Bebas melakukan Apa saja Ironinya Dalam bidang hukum Dan politik Kemerdekaan justru Tidak membuat negeri ini Bebas dari cengkraman Ideologi dan sistem Politik asing Demokrasi Demokrasi terbukti Melahirkan oligarki Kekuasaan yang berada Di sekelintir orang Hasilnya Muncullah Kebijakan kapitalistik Yang menguntungkan Oligarki Menkopol hukam Mahfud MD Pernah menyatakan Bahwa 92% Pemilihan kepala daerah Dikuasai cukong Lahirlah kemudian Para kepala daerah Yang bermental koruptor Wakil ketua KPK Nurul Hufron Menyatakan Ada 429 Kepala daerah Ditangkap KPK Karena terlibat Korupsi Melihat realitas ini Tidak aneh Meski sudah 77 tahun merdeka Kondisi negeri Justru makin terpuruk Semua terjadi Karena salah memahami Makna kemerdekaan Sebagai kebebasan Lepas dari aturan agama Bahkan Bebas mendeskreditkan Ajaran agama Dan menempatkan agama Sebagai musuh bersama Ujungnya Justru penderitaan rakyat Lahir batin Maha benar Allah Yang telah mengingatkan manusia Akan kebinasaan mereka Saat mereka Memperturutkan Hawa nafsu Dan menjawabkan diri Dari agama Dalam Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 71 Andai kata Merdeka dengan taqwa Suatu kesalahan besar Jika menyebut Ketaatan pada Islam Itu mengekang kemerdekaan Sebabnya Misi kedatangan Islam Justru untuk memberikan Kemerdekaan sejati Kepada manusia Islam datang Di tengah penderitaan Umat manusia Akibat penindasan Kekuasaan yang zalim Dan sistem perbudakan Yang berlaku Islam Lalu Memerdekakan manusia Dari semua itu Prinsip itu Tercermin dalam dua hal Pertama Islam membebaskan manusia Dari penghambaan Kepada sesama makhluk Dan manusia Menuju penghambaan Hanya kepada Allah SWT Rasulullah S.A.W Menulis surat Kepada penduduk Najran Yang berisi Misi pembebasan tersebut Amma ba'adu Fa'ini ad'a'ukum Ila'ibadatillah Min'a'ibadatil'ibad Wa ad'a'ukum Ila'wilayatillah Min'a'ibad Amma ba'adu Aku menyuruh kalian Untuk menghambakan diri Kepada Allah Dengan meninggalkan Penghambaan Kepada sesama hamba Atau manusia Aku pun menyuruh kalian Agar berada dalam Kekuasaan Allah Dengan membebaskan diri Dari penguasaan Oleh sesama hamba Atau manusia Al-Hafiz Ibn Qasir Dalam kitab Al-Bidayah Wa Nihayah Jilid 5 Halaman 553 Islam datang Datang menghapuskan Sikap tirani Para raja Kaisar Kaum bangsawan Dan kaum feodal Terhadap sesama manusia Islam mengajarkan Bahwa prinsip Kesetaraan Dan kemuliaan Hanya ditentukan Oleh tingkat Ketakwaan Seseorang Kepada Allah Allah berfirman Dalam Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Sungguh Yang paling mulia Di antara kalian Di sisi Allah Ialah orang Yang paling bertakwa Sebaliknya Sekularisme Yang melahirkan Kapitalisme Justru menciptakan Kelas-kelas sosial Lalu memberikan Privilege Kepada kaum kaya Dan para penguasa Mereka bisa Menguasai Sumber daya ekonomi Juga Bisa menentukan Hukum Islam Justru menempatkan Manusia setara Di mata hukum Dalam sistem Pemerintahan Islam Tak ada privilege Atau keistimewaan Bagi para pejabat Dan keluarganya Dengan memanfaatkan Hukum dan fasilitas Negara Ibn Sirin Meriwayatkan Bahwa Abdullah bin Umar R.A. Pernah membeli Sejumlah unta Ia lalu Menggembalakan Unta-unta tersebut Di kawasan Unta-unta zakat Hingga Unta-unta miliknya Gemuk dan harganya Bertambah mahal Ketika Amirul Mu'minin Umar bin Khattab R.A. Mengetahui hal itu Beliau berkata pada anaknya Tidak ada yang menjadi milikmu Selain modalnya saja Adapun Kelebihannya Harus dimasukkan Ke betul mal Kau muslim Kedua Islam Membebaskan manusia Dari perbudakan Hawa nafsu Keselamatan Dan kebahagiaan Seorang muslim Adalah ketika Ia bisa menundukkan Hawa nafsunya Pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia menyangka Dengan hidup bebas Tanpa aturan Mereka mendapatkan Kemerdekaan Yang terjadi Mereka justru menjadi budak Hawa nafsu Yang akan menyeret mereka Kedalam kebinasaan Rasulullah S.A.W. bersabda Salasun muhlikatun Syuhun muta'un Wahawan muttaba'un Wa'ijabul mar'i binafsih Ada tiga perkara Yang membinasakan Kebahilan Dan kerakusan Yang ditaati Hawa nafsu Yang diikuti Dan membanggakan Diri sendiri Hadis riwayat Al-Bayhaqi Kemerdekaan Yang dirasakan Umat hari ini Justru mendorong Manusia Melampiaskan Hawa nafsu Untuk mencari Kesenangan Jasadiah Atau hedonisme Yang malah Melahirkan Tekanan jiwa Dan sosial Pada tahun 2021 Kementerian Kesehatan Menyebut Angka Prevalensi Orang dengan Gangguan jiwa Di Indonesia Sekitar Satu Dari lima Penduduk Di Indonesia Sebaliknya Islam mengajarkan Umatnya Untuk memiliki Sikap Cukup Atau Kona'ah Terhadap Karunia Allah Kekayaan Bukan diukur Dari keberlimpahan Materi Tetapi Dari Kayanya Hati Nabi Sallallahu A.S. Bersabda Laisal Ghina Ankasratil Aradhi Walakin Ghina Ghina Nafsi Kayak itu Bukanlah Dengan Memiliki Banyak Harta Tetapi Kayak itu Adalah Hati Yang Selalu Merasa Cukup Hadis Riwayat Mutafak Al-Alaih Wahai kaum Muslim Sungguh negeri ini belum merdeka secara hakiki Pengahmbaan kepada sesama manusia Serta ketentukan pada ideologi dan kepentingan asing masih terjadi Kekayaan alam negeri ini masih terus dieksploitasi oleh asing Sebagaimana dulu mereka merampok rempah-rempah dari negeri ini Jiwa umat juga belum merdeka akibat budaya hedonisme Yang diciptakan ideologi batil dari barat kapitalisme Kita terus dijauhkan dari ketaatan pada hukum-hukum Allah SWT Barat terus mengubarkan Islam wababiyah Hingga banyak dari umat ini membenci agamanya sendiri Karena itu Raihlah kemerdekaan hakiki dengan mengokohkan ketaatan kepada Allah Dengan melaksanakan semua hukum-hukumnya Agar kita menjadi orang merdeka Wallahu'alam biswab Demikian Materi Buletin Da'wah Kafah edisi 256 Merdeka Menghambahannya kepada Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh